Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan dari developer otoridok channel blog kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi Bagaimana cara buka pin atau sandi pada handphone realme di sini kasusnya lupa pin untuk mengecek tipenya bisa kita dialkan bintang pagar 899 pagar kemudian kita pilih software version di sini modelnya tertulis rmx1941 jika kita browsing di Google yaitu realme c2 ya jika kita sudah mengetahui tipenya kita di sini saya menggunakan MRT dongle seperti biasa saya mengunlocknya menggunakan MRT dongle langsung saja kita siapkan dan kita hubungkan ke komputer kemudian ke baju USB nya kita siapkan juga Oke selanjutnya kita bisa beralih dulu ke tampilan desktop Oke kawan-kawan sini kita sudah berada di tampilan desktop pastikan sudah terhubung ke jaringan internet atau Wi-Fi dan sudah menonaktifkan antivirus di sini kita buka main setupnya MRT key versi 395 di sini saya menggunakan versi lawas 3.95 yang sudah diekstrak kemudian buka MRT versi 395.x nya kita jalankan klik dan administrator jika sudah terbuka seperti ini kita bisa pilih tipenya pilih tab Oppo kemudian modelnya kita cari realme c2 untuk portnya di sini saya pilih auto saja dan operation opsinya kita pilih format unlock Hai selanjutnya kita bisa klik start Hai muncul keterangan setting mobil kompot kita bisa beralih ke handphonenya Hai handphonenya kita bisa matikan dulu Hai pada saat handphone dalam keadaan mati kita bisa tekan tekan dan tahan pelumah atas dan pelumah bawah secara bersama Hai kemudian kita hubungkan kabel USB nya Oke connect kita bisa lepas sending out kita bisa lepaskan kedua tombolnya kita bisa taruh dulu handphonenya Hai download boot 1 to mobile Hai muncul keterangan reading mobile GPT data kita tunggu sebentar Hai maka jika sukses muncul keterangan all is done Hai sini keterangannya muncul sukses ya alis dan artinya format unlock telah selesai Hai namun di sini handphone tidak otomatis hidup kita bisa lepas kabel USB nya terlebih dulu dan kita tekan tombol power sampai handphone benar-benar nyala ya Hai untuk proses putting ini tidak memakan banyak waktu hanya sekitar 1-2 menit saja jadi lumayan cukup cepat cepat lalu bagaimana dengan data yang ada di handphone ini tentu saja semua data hilang termasuk aplikasi foto galeri Hai dokumen file catatan apapun semua hilang ya karena disini memformat ulang Hai jadi semua akan terhapus Hai setelah handphone yang menyala selanjutnya kita Bypass Hai Google FRP nya langsung saja tanpa panjang lebar kita masuk ke emergency cell Hai kemudian kita tekan dial bintang pagar 813 pagar maka secara otomatis handphone akan terbaik pas dan langsung masuk ke tampilan menu Hai tanpa mengelakukan setup dan akun Google langsung terbaik pas untuk tipenya disini realme c2 dan model rmx1941 ya dan disini untuk lokasi dan bahasanya bisa kita kita berubah ke bahasa Indonesia atau ke lokasi Indonesia Hai karena tadi otomatis ke Hai bahasa Inggris kita bisa atur ke bahasa Indonesia Oke cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wabila hitapikwal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jiwa